You are a miracle You are a blessing for me Di usia kehamilan yang kini mencapai 7 bulan, kemarin Tessia Kamila dan suami Randi Batiar menggelar acara Baby Shower dengan konsep yang terbilang cukup unik. Karena tidak hanya sebagai bentuk rasa syukur, acara Baby Shower tersebut rupanya juga sebagai ajang untuk sama-sama mengetahui jenis kelamin sam baby. Ya jadi acara hari ini sih sebenarnya pengen ngumpul-ngumpul aja sama keluarga dan teman-teman terdekat to celebrate the coming of the baby gitu kan untuk merayakan dan sama-sama mendoakan bayi yang aku kandung dan sekalian juga kita pengumuman gender bayinya apa gitu tapi memang pengumumannya mau dibuat agak kreatif ya jadi dari awal sebenarnya dari 4 bulan udah ketahuan gendernya apa tapi aku sama Randi memilih untuk gak mau tahu dulu gitu jadi kita pengen tahu bareng-bareng sama keluarga sama semuanya gender bayinya perempuan apa laki-laki jadi setiap kita USG dokternya nulisin gendernya di dalam amplop ditulis kemudian kita kasih ke IONya gitu untuk ngadain acara kalau aku dari awal sih gak ada ekspektasi apa-apa mau perempuan mau laki-laki pokoknya dua-duanya aku bersyukur aku terima dengan baik dan keluarga tapi semuanya udah pada bilang kayak ini pasti bayinya laki-laki nih bayinya laki-laki kelihatan dari bentuk perutnya kelihatan dari style aku apalah segala macam jadi seneng juga ternyata hasilnya tidak mengecewakan ekspektasi keluarga jangan lupa di jarang, ini bisa di luarga 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 luarga